Hai teman-teman kembali lagi di olan-olan official Nah aku mau ceritain tentang kenapa soto ambengan Surabaya bikin lidah ngiler nonton terus ya teman-teman sampai videonya habis kita mau makan di tempat soto ambengan Cato yang ini iya nih kayaknya rame deh ya rame enggak nggak cek rame soto ambengan jangan lupa like share dan subscribe jangan lupa Nyalakan loncengnya selamat menonton Nah kenapa ya soto ambengan bikin lidah ngiler ya tau nggak deh mau mau banget fakta satu kuah kuning dan kental apa kuah soto ayam ambengan Surabaya berwarna kuning kuah soto ambengan Surabaya berwarna kuning karena menggunakan kunyit dan lengkuas dalam proses pembuatannya apa yang membuat kuah soto ayam ambengan kental kuah soto ayam ambengan Surabaya kental karena ada campuran kemirinya nah deh udah tahu kan kenapa soto itu kuning dan kental kita coba ke fakta kedua ya Iya 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 kan fakta kedua nya apa ya ya makan udah makan dulu dikasih kecap juga enak dikasih kecap dikasih koya juga fakta dua koya makan satu ayam ambengan Surabaya pakai koya di jami tambah lezat teman-teman Koya ini terbuat dari apa? Bubuk koya terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih Perbandingan antara kerupuk udang dan bawang putih adalah 2 banding 1 Artinya 1 siung bawang putih untuk 2 buah kerupuk udang dan seterusnya Nade, kalau kita makan tidak pakai koya jadi tidak enak ya kan? Iya, apalagi pakai kerupuk tambah enak Aduh, bikin hidang miner deh pokoknya Aduh, bayangin aja udah lapar ya Bikin lapar loh Udah Fakta 3 kerupuk udang Makan suatu ayam ambengan surabaya Gak lengkap kalau gak sama kerupuk udang teman-teman Teman-teman, tahu gak udang apa yang dipakai untuk membuat kerupuk udang? Kerupuk udang adalah kerupuk yang dibuat dari adonan temung topioka dan udang yang ditumpuk halus yang diberi Bumbu, rempah dan penambah rasa Biasanya udang yang digunakan adalah udang-udang kecil atau udang rebon Dan ditumpuk hingga halus Terima kasih Terima kasih Sambil minum ST ya Minum ST juga enak Minum ST juga enak Aduh Udah di bayangnya Kak Bapak juga makan nih Bapak juga makan soto apa? Kayaknya sih soto daging atau soto ayam Soto spesial kali Kak keempat mana ini? Ayo Buruan Buruan Ayo Ayo Buruan Aku lama amat ya Ayo Aku lama Ayo Buruan Buruan Buru Buruan 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 Makain mie juga ya Mie 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 goreng Kalau Mie soto lah Wihi D Mie soto yah ooh By Humans Couch Iya fica Fakta 4 ya Fakta 4 Isyanya lengkap banget Untuk isian dari suatu ayam Ambengan ini cukup lengkap Yaitu irisan daging ayam pejantan Atau yang kampungnya cukup besar Telur rebus, bingun atau Rebus, irisan kol dan potongan Daun balang selain itu juga tersedia Fuit ayam, usus hati, empelak Sete telur puyuh Dan krokot tulang ayam Nah, itu kan teman-teman Isinya, waduh, banyak banget Isinya nih Ini lengkap banget Ini lengkap banget Uuuuh, dengiler Ini dengiler banget Ini lengkap Banyak lagi Waduh, gak usah beri Rhinom S Rhinom S Tee, t jaket ya kan dek Iya, lu bayangin aja, udah ngilir ya kan Iya, bayangin aja, udah ngilir Ayo kita tunggu fakta kelima Iya, ayo Fakta kelima Fakta kelima Belum edang juga Dengan SP juga enak Ya, puki juga di pecah-pecahin Biar tambah enak teman-teman Biar kecil-kecil makannya Oh gede-gede Wih tuh mau dimakan tuh sama mama Eh Wih terlihat tuh mama makannya gitu ya Dicampur-campur Fakta 5 Murah Maria Harga 1 porsi 1 ayam Ambengan Surabaya super lezat Ayam Ambengan Cakto Jakarta Barat Ada kisaran 12 sampai 17 ribu rupiah Sampai sini ya teman-teman Jangan lupa like Share dan subscribe Jangan lupa Nalakan loncengnya Selamat Dadah Nah udah pada tau kan Kenapa suatu ambungan Bikin lidah niler Tonton terus ya teman-teman Videoku yang selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.